Selamat siang ya, teman-teman. Kehadiran hari ini membawa saksi pelapor Ibu Rini yang selama ini yang kita ceritakan bahwa dia sampai saat ini hampir 2 tahun mencari keadilan untuk suaminya yang sempat, yang pernah disekap. Di rampas kemerdekaannya tahun 2021. Laporannya sampai detik ini berputar-putar, tidak tahu seperti apa. Semoga aja ada kepastian hukum terhadap para pencari keadilan, kasus yang demikian muda ini kenapa bisa menjadi seperti ini. Ini kasus perampasan kemerdekaan. Seseorang tidak boleh pulang. Lebih dari satu hari itu sudah dirampas kemerdekaannya walaupun diberi makan. Itu berdasarkan keputusan jurisprudensi dan seterusnya. Bagaimana kejadiannya nanti saya akan bawa Rini dan juga ada saksi, saya tidak perlu sebutkan namanya karena dia saksi kunci. Karena dialah yang disuruh untuk melakukan penyekapan untuk menjaga korban, leman, supaya tidak bisa kemana-mana. Jadi Rini ini adalah istri dari korban namanya Suleiman. Dia merasa bahwa pada tahun 2021 itu suaminya tidak bisa pulang. Tidak boleh pulang hampir satu bulan ya. Hampir satu bulan. Dan banyak fakta-fakta yang sudah disampaikan sama Suleiman pada saat proses pemeriksaan. Dimana dia juga sempat dipukul, dimasukin tutupan kepala hitam dan dibawa berputar ke suatu tempat. Dan semuanya sudah disampaikan oleh Suleiman di dalam berita acara pemeriksaan. Harapan saya ini sudah yang kesekian kalinya korban pelapor ini diperiksa. Kami harapkan segera beri kepastian hukum, tetapkan pelakunya. Karena ini kasus mudah, tapi kenapa harus diproses berputar-putar seperti ini. Itu saja pertanyaan saya. Mohon segera beri kepastian hukum para pencari keadilan. Apa karena pencari keadilan ini orang kecil? Kami harapkan segera kasih kepastian. Pelakunya sudah ada, kenapa tidak ditetapkan? Yang jelas dalam kasus perampasan kemerdekaan, mustahil dilakukan oleh seorang. Pasti ada lebih dari satu orang yang melakukan. Karena seseorang tidak boleh pulang, pasti diawasi. Itu pasti ada kejadian seperti itu. Ya, bukti tambahan saya bawa dan juga si saksi korban. Saksi korban Rini, ini ada Rini. Dan juga ada saksi yang disuruh untuk melakukan pengawasan. Itu juga saya bawa mungkin lewat sana dia. Karena dia adalah saksi kunci, karena dia adalah orang yang disuruh untuk mengawasi korban, menjaga korban, supaya korban tidak bisa kemana-mana. Saya lewatkan belakang, mohon maaf, karena dia saksi kunci. Ini istri yang hampir dua tahun mencari keadilan. Saya cuma ingin mencari keadilan saja. Karena sudah hampir dua tahun, prosesnya muter-muter saja. Tidak ada kepastian untuk suami saya, siapa yang harus diketapkan, siapa yang tersangka, siapa apa, siapa yang harus di... Makanya saya bingung, kenapa harus berputar-putar. Padahal kan semuanya sudah jelas. Saya sudah memberikan keterangan, suami saya sudah jadi korban, sempurna memberi keterangan, ada saksi pula. Jadi saya diwakilkan oleh Pak Pakmi untuk minta cari keadilan saja. Jadi yang jelas suaminya itu sudah tidak seperti semula ya. Ceritakan saja, biar masyarakat tahu, biar rekan-rekan media tahu, pakai bahasanya dia, Sulaiman itu sudah beda. Sikapnya beda karena sempat habis terjadi pengukulan dan itu efeknya sampai detik ini. Coba ceritakan biar semua, biar dia... Rasa takut itu selalu ada, selalu selalu ada semenjak kejadian itu. Suami saya itu jadi kayak orang, takut saja gitu. Apalagi untuk jalan ke arah yang pernah dia disekap itu dia sudah takut ya. Dan tulalit, ibarat tulalit itu kayak gimana. Jadi efeknya itu kepekerjaan, kekehidupan kami satu keluarga. Tidak ada yang mau pekerjakan orang tulalit. Otomatis perekonomian kami kan akan berimbas. Sedangkan saya punya lima orang yang harus saya perjuangkan, termasuk orang tua saya. Jadi saya mohon, mohon banget sama Pak Tori untuk bantu saya cari keadilan saja. Jadi Suleman itu sudah sempat divisum oleh Rumah Sakit Keramajati. Namanya visum psikiater atau psikolog saya nggak tahu yang jelas bukan visum repentun. Di dalam visum tersebut terjadi persoalan di mana traumanya itu ada. Jadi sebagaimana yang dikatakan trauma dan atau bahasanya dia tulalit. Dan itu sampai detik ini. Itu adalah efek kejadian setahun yang lalu dan prosesnya berputar-putar seperti ini. Ya, saya pikir. Biar langsung sama korban sama aku. Aku akan jalan. Terima kasih. 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 Terima kasih.